hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel adipurwo official ya adipurwo sirbu sirine dan strubo selamat pagi siang sore dan malam kepada seluruh semua mudah-mudahan diberikan kesehatan keselamatan diberkahi semua aktivitasnya dan mendapatkan hasil yang maksimal diberikan riskinya juga amin amin ya rohan amin untuk kali ini saya mau membahas review modul sirine ya ini salah satunya adalah cjb100bd dan juga untuk modul-modul yang lain jadi problem di modul sirine ini ketika modul sirine dipasang di unit atau dicoba dites ketika dinyalakan lampu indikator akan menyala redup atau akan berkedip itu adalah masalah yang lumayan fatal ya untuk sebuah modul sirine dimana untuk kerusakan tersebut adalah terletak di konslet rangkaian konslet jaringan power antara plus dan minus dari mana konsletnya dari modul ini ada empat buah transistor final dua buah final untuk ke trafo dan dua final sebelum final trafo ya ada atau step upnya step up pertama jadi ketika si transistor ini entah yang besar yang ke trafo entah yang TIP entah yang seri lain jebol biasanya akan menggunakan dengan adanya konslet dan sekringnya langsung putus ketika di masukkan arus dari aki atau dari adapter motor nah untuk yang saya tangan ini jjb100bd itu kemarin dari user ya di Cikarang infonya sudah bunyi ketika dipasang TIP 35C namun ketika dirakit ulang dicoba lagi ternyata lampu indikatornya ngedip-ngedip dan redup setelah saya cek saya pasang screen ternyata saya tes langsung putus saya tes terus transistor keempatnya tip 42 juga tip 35 nya sudah jebol dan ini untuk pengganti ya untuk mengganti tip 35 ini temen-temen atau sedulur bisa pakai Toshiba SC5200 dan sejenisnya tergantung kebutuhan yang mau dipakai itu ya untuk pengetahuan untuk bawasan jadi untuk amannya untuk para driver ambulan atau yang megang serine ambulan ketika di unit kalau udah ada potensi misal tidak nyala supaya tidak rusak lebih lebih baik dimatikan dan jangan dicoba dinyalakan apalagi ketika sekeringnya sudah putus yang menandakan jaringannya sudah konslet itu ya telur semua untuk bawasan kita semua media sharing dan nantikan juga sering-sering di video berikutnya ini sudah saya tes sekitar 10 menit sudah aman mudah-mudahan bisa dikembalikan ke usernya nanti siang atau sore gitu loh untuk alamat perbaikan workshop saya sendiri ada di Karawang ya dekat rumah sakit Fikri Medica bagi yang mau perbaikan nanti bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video setiap video terima kasih yang sudah menonton sampai selesai mudah-mudahan materi ini bisa membantu rekan-rekan telur semua dan para driver ambulans khususnya yang megang serine langsung ya di unit itu aja dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh